Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Mualaf Tentara Amerika Serikat dapat hidayah lewat tugas perang Inilah kisah Mualaf Tentara Amerika Serikat yang mendapatkan hidayah Islam saat perang di Afganistan Pencerahan ini terjadi dikarenakan rasa ingin tahu mengenai ajaran Islam Ada pun Tentara Amerika Serikat yang masuk Islam bernama Lourdes Loyola Dia pun memeluk agama Islam pada 10 Desember 2015 Berikut kisah Mualaf Tentara Amerika Serikat Salah satu tentara Amerika Serikat asal Meksiko bernama Lourdes Loyola masuk Islam pada 10 Desember 2015 Tentara wanita berpangkat Sersan itu masuk Islam setelah ditugaskan menjadi tentara perdamaian di Afganistan sebanyak dua kali Sersan Lourdes Loyola awalnya bergabung dengan militer Amerika Serikat pada tahun 2009 Dia memiliki teman tentara yang beragama Muslim ketika bertugas di Afganistan Muncul rasa ingin tahun Lourdes Loyola ketika melihat teman Muslimnya tidak makan babi Tentara cantik itu juga bertanya mengapa agama Islam mengharamkan babi Pengetahuan saya soal Islamnya sebatas itu bahwa Islam melarang makan babi Hanya itu kata Loyola seperti dikutip dari kanal Youtube Hidayatullah TV Ketika berada di Afganistan dalam misi perdamaian Sersan Lourdes Loyola mulai melihat kehidupan Muslim secara langsung Dia menyaksikan kehidupan sehari-hari mereka yang tidak tertercermin dalam laporan media Loyola terkesan dengan cara hidup Muslim yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan sehari-harinya Seperti mencari nafkah dan bekerja Sekembalinya dari Afganistan Isu-isu Islamofobia semakin kuat di Amerika Serikat Loyola menolak untuk membiarkan hal tersebut mempengaruhi pandangannya terhadap Islam Dia memilih untuk membela agama Islam dengan data dan fakta Inilah yang mendorongnya untuk mempelajari Islam lebih dalam Sersan Lourdes Loyola kemudian datang ke masjid di Nebraska dan mempelajari agama Islam Dia juga aktif dalam sesi tanya-jawab di masjid tersebut Pada akhirnya, Loyola menemukan jawaban yang masuk akal dan memuaskan dalam pertanyaannya tentang agama Islam selama ini Tidak lama setelah Sersan Lourdes Loyola masuk Islam, keluarganya juga mengikutinya menjadi mualaf Pengalaman ini begitu mengharukan bagi Loyola Bahkan sebagai seorang tentara Dia tidak segan menunjukkan tangisnya tersebut di depan umum Demikian kisah mualaf tentara Amerika Serikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh